Oke, apakah suara saya terdengar? Tengok, Pak. Oke, baik. Jadi hari ini materinya adalah tentang keputusan perencanaan strategi. Saya akan jelaskan dulu apa itu. Oke, deskripsi mata kuliahnya adalah mata kuliah manajemen operasional ini membahas berbagai topik mengenai pendahuluan, keputusan perencanaan strategi, aktivitas peramalan, merencanakan kapasitas produksi perusahaan, perencanaan dan perencanaan produk, perencanaan lokasi dan tata latak perusahaan, perencanaan lokasi dan tata latak perusahaan yang menunjang efisiensi dan efektivitas proses operasional, kebutuhan persediaan berdasarkan model persediaan yang tersedia, perencanaan kebutuhan bahan, dan konsep just in time dalam perusahaan, konsep pengendalian mutu, dan beberapa konsep lain dalam aktivitas perusahaan, penjadwalan aktivitas perusahaan. Kemudian, CPL dari matakula ini, yaitu capaian pembelajaran lulusan program studi, yang pertama adalah menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri, yang kedua, menguasai konsep teoritis, metode, dan perangkat analisis fungsi manajemen, perencanaan, pelaksanaan, pengarahan, mantauan, evaluasi dan pengendalian, dan fungsi organisasi, pemasaran keuangan, investasi, dan perbankan pada berbagai jenis organisasi. Yang ketiga, menguasai konsep dan teknik menyusun rencana strategis dan menjabarkannya dalam rencana operasional. Yang keempat, mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah di bidang keahliannya berdasarkan hasil analisis terhadap informasi dan data. Oke, kemudian kemampuan akhir yang diharapkan pada mata kuliah minggu ini adalah mahasiswa menguasai dan memahami tentang keputusan perencanaan strategi. Sub-pokok bahasan pada pertemuan kedua ini adalah yang pertama mengenai formulasi strategi, yang kedua prioritas bersaing, yang ketiga peran operasi dalam strategi korporasi, yang keempat, keputusan strategis dalam operasi, yang kelima, pemberdayaan strategis, dan yang terakhir adalah isu dan tren dalam operasi. Oke, penilaian indikatornya adalah pengumpulan tugas tepat waktu, jadi nanti pada akhir perkuliahan saya akan berikan tugas berupa SI 5 nomor yang harus dikerjakan oleh mahasiswa dan diberikan waktu selama 3 hari untuk mengerjakannya, kemudian dikumpulkan melalui email dalam bentuk PDF. Kemudian indikator selanjutnya adalah ketepatan penjelasan dan kesesuaian dalam memformulasikan keputusan strategi dalam operasi. Referensi buku yang saya gunakan adalah Asauri Sofian tahun 2016, judulnya adalah Manajemen Operasi Produksi, penerbit Raja Gravindo Persada. Kemudian yang kedua adalah Hazer, Jay, dan Barry Render tahun 2015, judulnya adalah Operation Management, penerbitnya adalah Salemba Empat. Yang ketiga, Guritno di Joko tahun 2015, judulnya Manajemen Operasi, penerbitnya Universitas Terbuka. Yang keempat, Manahan Tampu Bolon tahun 2014, judulnya Manajemen Operasi dan Rantai Pemasok, penerbitnya adalah Mitra Wacana Media. Dan yang terakhir, Asauri Sofian, tahun 2014, Manajemen Produksi dan Operasi, penerbitnya LP Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia. Oke, baik. Kita pendahuluan dulu ya. Dalam menjalankan fungsinya, setiap manajer operasi akan selalu dihadapkan pada persoalan pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan terjadi pada berbagai tahap kegiatan operasi sejak penentuan jenis produk yang akan dibuat, kapasitas produksi, jenis fasilitas operasi, penggunaan sumber daya operasi, tingkat output, keputusan investasi, pengadaan material, sampai ke penetapan distribusi produk. Keadaan pada saat pengambilan keputusan bisa bermacam-macam dari situasi yang normal dan memiliki kepastian tidak beresiko sampai ke situasi yang penuh dengan ketidakpastian atau mengandung resiko. Setiap manajer operasi harus memiliki kemampuan dan seni untuk mengambil keputusan dari berbagai alternatif kemungkinan. Keputusan yang benar memperlancar perusahaan dalam mencapai tujuan. Keputusan yang salah mempengaruhi kelancaran proses operasi sehingga terjadi pemborosan dan tidak tercapainya sasaran atau tujuan dari perusahaan tersebut. Definisi dari perencanaan strategis sendiri adalah proses yang dilakukan suatu organisasi untuk menentukan strategi atau arahan serta mengambil keputusan untuk mengalokasikan sumber dayanya di dalam itu ada modal, ada sumber daya manusia kemudian peralatan dan perlengkapan itu semua adalah sumber daya dari perusahaan tersebut untuk mencapai strategi yang telah ditetapkan oleh perusahaan. Berbagai teknik analisis bisnis dapat digunakan dalam proses ini termasuk analisis SWOT ini sangat umum sekali ya strength, witness, opportunities, and threats kemudian PES, political, economic, social, and technological atau STIR, socio-cultural, technological, economic, ecological, and regulatory. Di sini ada definisi lainnya menurut ahli ya NSF tahun 65, Anthony tahun 65, Lawrence 1980 ya mereka mengatakan bahwa strategic planning atau perencanaan strategi adalah kegiatan yang mencakup serangkaian proses dari inovasi dan merubah perusahaan sehingga apabila strategic planning tidak mendukung inovasi dan perubahan maka itu adalah suatu kesalahan ya atau kegagalan. Oke kita next. Nah di sini ada semacam gambar gitu ya bahwa perencanaan strategis itu bisa lahir dari visi dan misi yang telah ditetapkan perusahaan sebelumnya. Dari visi dan misi tersebut maka perusahaan bisa menghasilkan beberapa alternatif strategi yang sesuai dengan sumber dayanya kemudian sesuai dengan visi dan misi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan perusahaan tersebut. Nah pemilihan dari strategi ini harus memperhatikan analisis eksternal dan analisis internal perusahaan tersebut. Kalau analisis internal maka dia sebagai manager operasi harus bisa menganalisis sumber dayanya ini apakah mampu, apakah mencukupi untuk mencapai tujuan perusahaan. Ditambah dengan faktor eksternal saran-saran, masukan-masukan atau tanggapan dari para customer kemudian ditambah lagi dengan data analisis tentang pesaing kemudian kalau perusahaan punya dana lebih maka bisa melakukan market research Nah dari situlah seluruh data dikumpulkan untuk menghasilkan perencanaan strategis Nah perencanaan strategis ini pada umumnya ada tiga divisi yang sangat vital Marketing strategi atau strategi pemasaran Operation strategi atau strategi operasi dan financial strategi atau strategi keuangan Jadi misalkan kalau marketing strategi Manager itu harus dapat menentukan mau menggunakan teknik pemasaran yang seperti apa Tentu teknik pemasaran itu ada bermacam-macam dan ada kelebihan dan kelemahannya masing-masing Sebagai contoh kalau kita menggunakan teknik pemasaran online Maka ada keuntungannya Yaitu biayanya rendah bahkan bisa mendekati nol Kemudian daya jangkaunya luas dan tidak terbatas waktu Seluruh orang yang mengakses konten dari perusahaan tersebut Dapat melihat produk apa yang dipasarkan Harganya berapa semuanya bisa tercantum di situ Tetapi ada kelemahannya dari strategi online ini adalah Beberapa customer itu pasti ingin Merasakan langsung Mencoba langsung produk-produk yang ingin mereka beli Sebaliknya Kalau pemasarannya itu dilakukan melalui offline Cara-cara jadul seperti Etalase toko misalkan Atau misalkan menggunakan brosur Spanduk dan lain-lain Itu membutuhkan biaya yang sangat besar Dan membutuhkan waktu Ini kalau dikaitkan dengan zaman saat ini Sudah tidak terlalu efektif Kemudian yang selanjutnya adalah operasi strategi Ini berkaitan dengan bagaimana produk itu dibuat Bagaimana bahan baku tersebut diperoleh Kemudian bagaimana proses pengolahannya Sehingga dari barang mentah menjadi barang jadi Kemudian setelah produknya jadi Mau didistribusikan kemana Dengan apa Biayanya berapa Itu semuanya harus direncanakan di Operation strategy Nah bagian financial strategy Ini adalah tempat di mana arus cash inflow Dan cash outflow itu berputar Jadi manajer keuangan itu harus betul-betul bisa memprediksi Berapa sih biaya yang dibutuhkan untuk Satu tahun produksi Berapa sih biaya yang dibutuhkan untuk Tahun berikutnya memproduksi barang dengan jumlah tertentu Jadi ketiga divisi ini adalah saling terkait satu sama lain Seperti itu Oke sampai sini dulu ada yang mau ditanyakan tidak Silahkan Mungkin dari Mbak Jona atau Mas Richard Iya Mas Richard silahkan Cukup jelas Baik Mungkin dari Mbak Olive Atau siapa lagi nih Mas Mbak Apria Ada pertanyaan Cukup Pak sudah jelas banget Baik ya Kalau kita saya lanjut ke materi berikutnya Oke Formulasi strategi Ya ini tadi Merupakan proses penyusunan langkah-langkah ke depan Yang dimaksudkan untuk membangun visi dan misi organisasi Menetapkan tujuan strategis dan keuangan perusahaan Serta merancang strategi untuk mencapai tujuan tersebut Dalam rangka menyediakan customer value terbaik Kita next Oke Di sini langkah-langkah pembentukan strategi formulasi yang pertama adalah Identifikasi apa sih visi dan misi serta tujuan dari perusahaan tersebut Ya Karena kalau kita membuat strategi tapi visinya dan misinya tidak diketahui atau belum dibuat Maka itu tidak akan optimal Ya Dan cenderung itu akan Kemana-mana ya strateginya Jadi tidak terpusat atau tidak fokus Ya Kemudian bisa kita Setelah menetapkan visi, misi, dan tujuan Kita analisis menggunakan analisis SWOT Ya Strength Weakness Itu adalah internal perusahaan Kemudian opportunities Atau opportunities itu kesempatan dan threats, ancaman Itu adalah analisis eksternal perusahaan Ya Kalau strength Kita akan mengkaitkan strategi apa nih Yang akan dibuat berdasarkan kelebihan yang dimiliki oleh perusahaan kita Misal Perusahaan kita Brandnya sudah dikenal oleh masyarakat Atau kita menggunakan bahan baku yang berkualitas Yang tidak dimiliki oleh pesaing Itu bisa menjadi keunggulan Ya Kemudian kalau weakness Itu berkaitan dengan kelemahan dari perusahaan kita Contoh Modal kita terbatas Ya Karena modalnya terbatas Maka jumlah produksinya juga menjadi terbatas Ya Padahal Peluang di luar sana sangat besar Tetapi karena modalnya terbatas Kita tidak bisa memenuhi seluruh kebutuhan pasar Ya Kemudian Kalau opportunities Kesempatan Ini berkaitan dengan Oh ternyata Masyarakat Indonesia Sudah sadar ya Tentang Makanan sehat Misalkan Nah berarti kan disitu ada peluang tuh Bahwa kalau kita menyediakan makanan sehat Maka pangsa pasarnya sudah ada Peluangnya ada Tinggal kita menggarap Bagaimana Agar produk kita ini bisa diterima oleh Masyarakat Ya Kemudian kalau trades Ini adalah ancaman Jadi kaitannya tentang Seberapa banyak misalkan pesaing terdekat kita Ya Berapa jumlah pesaing kita Apakah ada produk sejenis Walaupun berbeda merek pasti ya Produk sejenis yang akan menjadi ancaman dari Produk kita Ya Aqua Sebagai market leader Ancamannya adalah Fit Ancamannya adalah Le minerali Ya Dari kualitas Sama bagusnya Dari harga juga tidak beda jauh Gitu ya Nah ini menjadi Ancaman dari perusahaan Tersebut Kemudian dari hasil analisis SWOT Maka bisa dirumuskan formula-formula strategi Yang nantinya setelah penyusunan dari formulasi tersebut Diambillah Beberapa yang paling cocok dari strategi-strategi tersebut Untuk diimplementasikan menjadi strategi perusahaan tersebut Ya Strategi ini biasanya paling minimal harus ber Harus dalam Jadi Strategi ini tuh harus dibuat untuk kebutuhan jangka waktu satu tahun sampai tiga tahun ke depan Ya Nah kemudian setelah jangka waktunya ini sudah terpenuhi Misalkan satu tahun Kita harus evaluasi Apakah strategi ini sudah tepat Apakah strategi ini sudah optimal Apakah strategi ini sudah sesuai dengan target yang ditetapkan oleh perusahaan Seperti itu ya Oke kita Next Oke ini tadi sudah kita bahas ya Bahwa tahap satu itu pengumpulan dan analisis ketahanan strategis Yang kedua adalah formulasi strategi Tahap tiga perencanaan proyek induk strategis Tahap empat implementasi strategi Dan tahap lima adalah evaluasi hasil Ya Oke Langkah yang perlu dilakukan perusahaan adalah sebagai berikut Yang pertama adalah identifikasi lingkungan yang akan dimasuki oleh perusahaan pada masa depan Tentukan misi perusahaan untuk mencapai visi yang dicita-citakan dalam lingkungan tersebut Yang kedua Lakukan analisis lingkungan internal dan eksternal Untuk mengukur kekuatan dan kelemahan Serta peluang dan ancaman yang akan dihadapi perusahaan Dalam menjalani misi dan meraih keunggulan bersaing atau competitive advantage Yang keempat Rumuskan faktor-faktor penting ukuran keberhasilan atau key success factors Sesuai dengan perubahan lingkungan yang dihadapi Jadi Teman-teman bahwa Kalau dunia ekonomi itu Pergerakan perubahan selera konsumennya sangatlah dinamis Tahun 2021 orang masyarakat Indonesia selera berbusana dan bertentang kulinernya Tetapi tahun 2022 itu sudah berubah lagi Jadi kita sebagai produsen itu harus betul-betul jeli bisa melihat Apa sih peluang yang bisa kita manfaatkan di tahun berikutnya Apa sih yang diinginkan oleh masyarakat pada tahun-tahun berikutnya Gitu ya Oke Barangkali ada yang mau bertanya dulu silahkan Ya mas Robi Marcelino silahkan Baik Pak terima kasih Itu kan yang pertama langkah-langkah yang perlu dilakukan dalam perusahaan Yang pertama kan identifikasi lingkungan yang akan dimasuki oleh perusahaan tersebut Contohnya kira-kira seperti apa ya Pak Untuk misalnya identifikasinya itu seperti apa Terima kasih Oke Jadi kalau identifikasi lingkungan itu Berkaitan dengan market research Mas Robi ya Jadi misalkan gini Toyota pada waktu tahun 2013 itu Ini contoh aja ya Tahun 2013 itu Mulai meresearch gitu ya Kira-kira apa sih Yang diinginkan oleh masyarakat Indonesia Kemudian Setelah hasil researchnya keluar Oh ternyata masyarakat Indonesia itu Membutuhkan satu Mobil ramah lingkungan Yang kedua Yang dibutuhkan masyarakat Indonesia adalah Mobil yang hemat bahan bakar Yang ketiga Mobil yang Harganya Murah Agar masyarakat menengah ke bawah Itu bisa Membeli mobil Seperti itu ya Nah kondisi pada saat itu adalah memang Masyarakat Indonesia yang Menengah ke bawah ini Betul-betul ingin membeli mobil Tetapi harus sesuai dengan budget yang mereka miliki Nah Hasil research keluar Ya kan Nah inilah yang akhirnya Toyota itu bisa Menghasilkan mobil LCGC Yang sekarang banyak sekali dipakai oleh Grab ya Kalau LCGC sekarang Grab Gojek itu Ya rata-rata kan pakenya Kalau enggak Alia Kalia Dan teman-temannya itu Gitu mas Berarti ada lagi Terima kasih Baik Oke Ya Olivia Silahkan Pak mau tanya Kata tadi yang Yang tiga tahun itu Pak Itu tergantung Perusahaannya Atau memang dipatokinnya Tiga tahun harus Sudah Diganti lagi Strategi Oke Ya Jadi Perusahaan itu Dalam setiap Periode Ya Pasti menentukan Mana strategi Jangka pendek Strategi jangka menengah Dan strategi jangka panjang Mungkin mas Richard Yang sudah pelaku Di dunia Kerja Itu pasti tahu Rencana jangka pendek Perusahaan itu apa Jangka menengahnya apa Jangka panjangnya apa Ya Kemudian Cara Mengsekusinya Mengimplementasikannya itu Bagaimana Ya Itu semua sudah tertuang Kalau perusahaan besar Itu pasti ada di Keputusan Direksi Tapi kalau perusahaannya kecil Biasanya hanya sampai Head manager aja Gitu Ya Oke thank you Olivia dan Ya Robby kita lanjut Oke Prioritas bersaing Salah satu Salah satu Prioritas persaingan Adalah berkaitan dengan Waktu yang berarti Berkaitan pula Dengan lead Atau Jangka waktu Antara pesanan pelanggan Dan pengiriman produk Akhir Prioritas persaingan Tidak terlepas Dari strategi Kompetitif Perusahaan Strategi operasi Yang berlandaskan Pada konsumen Menggambarkan Tujuan jangka panjang Perusahaan Hal ini juga Memerlukan dukungan Dan kerjasama Bagian operasi Dan pemasaran Untuk dapat Mengikuti Keinginan Segmen pasarnya Dan menerjemahkan Keinginan tersebut Sesuai dengan Kemampuan Perusahaan Ya Meraih Prioritas bersaing Melalui Operasi Ya Prioritas bersaing Dapat diartikan Menciptakan sistem Yang mempunyai Keunggulan yang unik Atas pesaing lain Jadi harus ada Original Keunikan Dari produk Yang kita miliki Kemudian Ide nya adalah Menciptakan nilai pelanggan Atau customer value Dengan cara Yang efisien Dan langgang Ya Kemudian terbagi Empat kelompok Prioritas Persaing Yang pertama Persaingan pada Biaya Persaingan pada Biaya Membuat Basis Biaya Yang lebih rendah Dari kompetisi Berusaha Akan membuat Keuntungan Lebih besar Dari Seing Jika harga Sama Maka berusaha Untuk meraih Pangsa pasar Lebih besar Jika harga Lebih rendah Ya Operasi biaya rendah Ini contohnya Misalkan Hilangkan Semua limbah Berinvestasi Dalam hal-hal Seperti Fasilitas Dan peralatan Diperbaharui Merampingkan operasi Pelatihan Dan pengembangan Banyak sekali Perusahaan itu Perusahaan yang Gemuk Yang struktur Organisasinya Sangat Padet Padahal Satu kegiatan itu Bisa diselesaikan Oleh satu Orang Tetapi Ditempatkan Tiga orang Di dalamnya Itu namanya Perusahaan yang gemuk Sangat Tidak efisien Kemudian Persaingan pada Kualitas Kalau persaingan Pada kualitas itu Berkaitan dengan Desain dengan Performa tinggi Kualitas yang Konsisten Menyenangkan Pelanggan Memahami sikap Pelanggan terhadap Kualitas dan Harapan Jadi Barang yang kita Berikan itu Harus sesuai dengan Ekspektasi Dari Masyarakat Tersebut Ya Kemudian Persaingan pada Waktu Waktu Keterlambatan Atau Kecepatan operasi Dapat diukur Sebagai waktu Antara Permintaan Pelanggan Untuk produk Atau jasa Dan kemudian Menerima bahwa Produk atau jasa Tersebut Ya Ini berkaitan dengan Kecepatan pengiriman Dan ketepatan pengiriman Kalau persaingan pada Waktu Itu banyak sekali Terjadi pada Pengiriman online Ya JNT JNE Tiki Si cepat Ninja apalah Gitu ya Itu semuanya Bersaing Ada yang 15 jam Nyampe Ada yang Satu hari Nyampe Gitu ya Yaitu Adalah Di Persaingan Waktu Kemudian yang terakhir Adalah persaingan pada Fleksibilitas Diperlukan agar Organisasi dapat Beradaptasi dengan Perubahan Kebutuhan pelanggan Dalam Hal berbagai produk Dan berbagai Permintaan Dan untuk Mengatasi Kekurangan Kapasitas Karena kerusakan Peralatan Atau Kekurangan Komponen Jenis Fleksibilitas Meliputi Produk Fleksibilitas Yang adalah Kemampuan Untuk bisa Cepat Bertindak Dalam Menanggapi Perubahan Kebutuhan Pelanggan Dengan Produk Atau Jasa Baru Desain Dan Fleksibilitas Volume Yang Adalah Kemampuan Untuk Dapat Menurunkan Atau Meningkatkan Output Sebagai Respon Terhadap Perubahan Permintaan Ya Oke Baik Waktu Sudah Menunjukkan Pukul Tiga Saya rasa Materi cukup Sampai Disini Apakah Ada Yang Mau Ditanyakan Sudah Cukup Terima 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 Sudah Cukup Ya Oke Baik Kalau Gitu Saya Cukupkan Materi Pada Pertemuan Kali Ini Terima Kasih Yang Kepada Masiswa Yang Sudah Bersedia Hadir Ya 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Pak Adi Terima kasih Bapak Terima kasih Bapak 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 Terima kasih Terima kasih.